Pemirsa penertibaan bangunan liar di lapangan Gajah Mada Medan berakhir ricu. Ahli waris menolak upaya penertibaan yang dilakukan petugas gabungan. Upaya pembongkaran pelang nama kepemilikan tanah di lapangan Gajah Mada di Jalan Krakatau Medan ini diwarnai ricu antara petugas Pol PP dengan pihak ahli waris. Pihak ahli waris tidak terima pelang kepemilikan nama atas tanah dibongkar petugas. Tak hanya mencopot pelang nama, petugas juga membongkar bangunan seni permanen yang berdiri di atas tanah seluas 72 ribu meter ini. Pihak ahli waris mengaku tanah ini adalah warisan seperti yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Ini Pak, putusan Mahkamah Agung tidak dihargai. Putusan Menteri Dalam Negeri rekomendasi tidak dihargai. Putusan cita eksekusi dari pengadilan tidak dihargai. Dan rekomendasi di PNK Kota Medan juga tidak dihargai. Jadi saya ingin ini menjadi publik nasional, artinya biar dilihat oleh pemerintah daerah bagaimana putusan Mahkamah Agung tidak dihargai. Jadi permasalahan ini kan sudah saya bawa, ini aset pemerintah kota. Jadi pemerintah kota merapikan aset pemerintah kota. Pihak pemerintah kota Medan mengaku tanah seluas 72 ribu meter ini akan ditertibkan untuk menjadikan sarana pelaksanaan ibadah pada perayaan Idul Adha. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ritwana Sution, AIMS melaporkan.